Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Di sini saya dan teman saya melakukan wawancara terhadap petani hidroponik yang ada di sekitar Pontianak Ini merupakan salah satu instalasi budidaya hidroponik yang ada di Pontianak Yang bertepatkan pada jalan Purnama 1 Gang Purnama Permai Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Muhammad Kavizan Eka Wardana Name C101-219-1002 Kodi Agoteknologi PPAPK, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Kura Baik, di sini kami sudah bersama salah satu petani hidroponik yang ada di sekitar Pontianak Mungkin boleh perkenalan Pak, siapa nama Bapak? Jumatik Aradik Umur Bapak? 43 43 tahun, baik, terima kasih kepada Bapak Saya ingin bertanya apa yang Bapak lakukan dalam budidaya secara hidroponik ini? Bapak menggunakan jenis instalasi apa, Pak? Tanasi Apakah neti? Neti Neti ya, oke baik Untuk medianya Pak, Bapak menggunakan media apa ini Pak? Yang Bapak lakukan di budidaya hidroponik ini Pak? Media tanam ya? Iya yang ini Brokhol Brokhol, oke Jenis komoditi atau tanaman apa saja yang Bapak budidaya di sini Pak? Selada Saya Sawi Negeri tinggu Ya Terus bayam Bocoy Bocoy Oke, baik gimana untuk penyamayan bibit ya Pak bagi caranya gimana Pak cara penyebabnya dari setiap hari lagi hari ya baru pindahkan ke kita lain ke sekaliannya Pak Baik ini kawan-kawan untuk penyiapan larutan nutrisi yang Bapak gunakan itu apa Pak di air ini jenis-jenis ya cair nama mereknotenya Pak betul di susi abemik untuk penanamannya dengan umur berapa penanamannya sampai apa kesemayang ke instalasinya Pak penyembayanya penanamannya dari semai ke instalasi dia beda-beda kalau bayam itu agak cepat ya bayam cepat ya sama terawaknya agak selada seladanya agak ribet ya untuk umur berapa ini kan penanam tarik yang bayam agung muda ya pemeliharaannya Pak apa saja yang Bapak lakukan dalam pemeliharaan kemanil komoditinya ini ya cuman di tengok airnya ya airnya kita seperti ini dan terlalu cuaca panas itu kurang kurang bagus sih ya habis oke ya Bang Pak untuk masa panen ya Pak ya umur biasa-biasa panen kalau Pak Coy Pak Coy 30 hari 30 hari Pak Coy ya beda-beda tuh setanaman berbeda-beda beda-beda panennya berapa yang siap-sipat bayam 25 hari ya udah bisa panen jadi ya mungkin susah panen kan untuk pemasaran Bapak sendiri ini kemana ya Pak jadi jual kemana atau untuk pribadi atau jual kemana pemasarannya ada orang ada orang langsung ambil sini ya ya ini Pak jadi modal Bapak dalam membuka instalasi semua ini berapa Pak 3 juta lebih 3 juta lebih ya sudah lengkap ya Pak sama ini atas ini kayunya sama nutrisi dan pralon dan bibit ya lah jutaan-jutaan lah gitu ya Pak oke dan apakah dalam Bapak membudi daya secara hiduponik ini Bapak mempunyai keuntungan sendiri Pak ada ya Pak mungkin kalau kami boleh tahu Pak kalau Bapak izinkan kira-kira berapa Pak untuk masalah per kilo-nya tahu ya kalau keuntungan Bapaknya ya lah jatuh luang Oh ya percantung ya percantung itu berapa Pak percantung itu 10.000 beratnya dada beratnya 3 o lebih lebih ya oke baik Pak baik sampai sini saja video apa sampai sini aja wawancara yang kami lakukan kepada Bapak terima kasih setelah menyediakan waktu kami untuk wawancara mohon maaf jika kami ada kesalahan atau mengganggu wakil Bapak ya Pak semoga wawancara kami ini dapat memberi manfaat baik bagi kami sendiri dan kawan-kawan yang menonton sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati